Realisasi vaksin setiap hari dia terus dilaksanakan di Kabupaten Sarulangun. Namun sejauh ini pemerintah Kabupaten Sarulangun baru mencapai 40 persen. C.N.D.A. menargetkan realisasi vaksin hingga akhir Desember mencapai 50 persen. Realisasi vaksin semakin hari terus dilaksanakan. Namun dalam realisasi vaksin, kesadaran warga untuk vaksin semakin berkurang. Bupati C.N.D.A. menilai angka COVID-19 yang nihil, membuat kesadaran masyarakat berkurang dalam pelaksanaan vaksin. Sejauh ini, realisasi vaksin baru mencapai 40 persen dari jumlah 216.783 orang yang layak vaksin. Pelaksanaan vaksin seharusnya terus mengalami peningkatan signifikan. Namun dalam sebulan terakhir, kesadaran warga untuk divaksin mengalami penurunan. C.N.D.A. memberi target pelaksanaan vaksin hingga di akhir Desember mencapai 50 persen untuk dosis kedua. Masyarakat, terutama di daerah-daerah yang hujung agak susah kita mengajak masyarakat untuk divaksin. Tapi di daerah-daerah yang tingkat informasinya bagus, kita lihat di Madiangin Timur tinggi sekali. Minat masyarakat vaksin di Singkut tinggi sekali. Selain itu, pelaksanaan vaksin, C.N.D.A. mendesak camat dan kades untuk jemput bola. Tidak kalinya di puskesmas dapat dikebut. Sejauh ini, realisasi vaksin terendah dalam binaan puskesmas yakni puskesmas bersif yang baru mencapai 9 persen.